Jadi lokasi vilanya ini dibelah sama jalannya, ini jalan desa, ini vilah utama, dan ini di bawah ada kandang sapi, ada kandang ayam, tapi sekarang guna gak aktif, dan pohon durian banyak di belakang. Jadi ini hanya terpisah dengan jalan desa. Ini vilah utamanya Pak ya, bagus pokoknya. Ini kan ada 1,7 hektare ya. Seluruhnya. Di sana sapinya ada kandangnya masih aktif? Enggak, ada kandangnya udah diganti ke kandang ayam. Sekarang kandang ayam? Iya sekarang kemarin bukan kandang ayam gitu loh. Bukan di atas di sana. Ini ya Pak ya, ini vilah memangnya jauh ya di pelosok desa perkampungan daerah Soekaresmi Cipanasianjur, dengan luas 1,8 hektare. Nah di area 1,8 hektare ini, ini vilahnya sangat-sangat layak kuni, sangat bagus, dan banyak aneka buah-buahan. Di antara aja pohon duriannya aja 50 pohon. Jeruknya ada 500 pohon, belum petai ada sekitar? Ya petai ada 50-an. Ada 50-an lah, udah petai, ada manggis juga, ada sawah, ada sawah, pokoknya ada macam buah-buahan di sini. Pokoknya ini lahan sangat produktif gitu ya. Dan sumber airnya juga cukup bagus, walaupun bersih mukmarau, air ini tetap berjalan. Dan untuk air minum, ini air pump ya, dengan listrik 1200 watt nih. Lihat aja nih, sekelilingnya. Viewing juga kelihatan bunuh. Enak pokoknya buat masa pensiun Anda ya. Cuma ini ada minusnya jalannya aja ya, jalan masuk ke sini, agak kecil dan masih drag dock ya. Masih jelek nih. Dalam proses itu jalan ini. Biar Anda nggak penasaran, silahkan dicek aja langsung ke sini. Pokoknya ini sangat-sangat berpeluang lah buat investasi. Terima kasih telah menonton! 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 listrik berapa wat ini 1.300 air sumur udah sampingnya sudah? udah 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 1.000 1.000 2.000 2.000 1.000 selamat menikmati 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 selamat menikmati